Halo teman-teman balik lagi di channel Arief King kali ini gue pengen ngajak kalian semua untuk melihat hasil pembakaran dari oli samping agib 2t plus tapi yang jadul ya karena yang baru itu bukan agib tapi ini airite 2t plus sama-sama 2t plus ini pemakaian setelah 10 hari tapi pemakaian gue enggak normal ya karena total kilometernya aja udah lebih dari 600 100 km atau mungkin lebih dari 700an lah gitu ini baru habis dia oke teman-teman ayo kita langsung lihat hasilnya dimulai dari headblock nah nih headblocknya kayak gini ini belum gua papain bener-bener masih baru gua buka menurut gue ini cukup tipis ya karena ini dia masih kelihatan besinya nih tuh tipis banget untuk ukuran oli jadul ini luar biasa menurut gue dan dia nggak kering ya masih becek-becek gitu basah ini tuh masih kelihatan besinya tuh kelihatannya begitu temen-temen jadi ini cukup tipis ya mungkin nih yang paling tipis dari oli-oli jadul yang pernah gua review tuh begini nanya udah hilang dia artinya dia nggak berkerak parah kemudian kita naik ke head piston nih eh lumayan juga ya untuk head pistonnya kayak gini men nih di atasnya dia agak berpasir tapi agak picek juga ya dia nggak kering-kering banget tuh lumayan tipis nggak nggak bandel dia kok tuh dikerak begini aja dia udah cocok tuh nggak berkerak kayak apa ya kemarin ya lupa gua nih intinya dia nggak susah ya gitu Nah untuk businya sendiri dia kayak gini nih nih untuk ukuran busi kayak gini menurut gua udah cukup bersih cuma dia nggak kering ya dia becek tapi cukup bersih karena nggak berkerak parah Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya karena selanjutnya ini mau gua review mau gua review mau gua bersihin kemudian kita akan lanjut ke oli samping selanjutnya itu dia oke thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya jangan lupa dilihat dari awal ya terima kasih Terima kasih.